Intro Reli ke segmen lainnya memberiakan Hood ke-49 Kopri tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel menggelar Festival Balogo dan Bagasing diikuti SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalsel Inilah keseruan Festival Balogo dan Bagasing Dilaksanakan Dispora Kalsel dalam rangka memeriahkan Hood ke-49 Kopri tahun 2020 Sedikitnya ada 30 tim berpartisipasi dalam Lomba Balogo Sedang untuk permainan Bagasing diikuti 20 orang peserta Para peserta yang merupakan ASM lingkup pemerintah Provinsi Kalsel ini tampak antusias dan bersemangat mengikuti lomba olahraga tradisional tersebut yang mungkin sudah sangat jarang dimainkan oleh generasi muda saat ini Intro Event ini dimaksudkan untuk mengangkat kembali olahraga tradisional di Kalimantan Selatan agar animum masyarakat semakin meningkat dalam membudayakan olahraga khususnya olahraga tradisional Kita tingkatkan lagi mudah-mudahan ini nanti akan coba kita buka terbuka nanti dan mungkin bisa sampai tingkat nasional akan kita lakukan dan ada kebanggaan bagi kita ternyata ASM kita juga banyak yang pintar-pintar main Balogo dan Bagasing ini Kegiatan ini juga di olahraga tradisional kan sudah mulai ya artinya mulai sudah berkembang ya Berkembang ini kan menandakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kan istilahnya mengangkat batang terandam lah terkait dengan kegiatan olahraga tradisional ini Nah dengan kita masyarakatkan seperti ini tentu animum masyarakat untuk berolahraga khususnya olahraga tradisional kan akan semakin meningkat Nah maka kita akan terus fasilitasi ini dalam rangka itu tadi meningkatkan animo, partisipasi dalam rangka kita bagaimana membudayakan olahraga Tak hanya Balogo dan Bagasing olahraga tradisional lainnya seperti silat budaya, engram, trompah panjang, asinan, dan bola sodor di era digital saat ini perlu dikenalkan kembali karena permainan dan olahraga tradisional ini juga melatih aspek fisik dibanding bermain gawai yang cenderung malas bergerak Ahmad Ramadhani, Banjar TV